Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa Video tutorial kali ini Seri kali ini adalah Pelajaran Dasar Membaca Kita akan belajar membaca Buku-buku yang telah disediakan Di dalam linux Yang dengannya Anda bisa mengetahui Bagaimana cara menggunakan sebuah perintah Bagaimana cara menggunakan Sebuah Komponen di dalam linux Oke Kali ini kita akan belajar 3 hal Yaitu man Info dan help 3 hal ini Atau apa yang akan kita pelajari ini Adalah sesuatu Yang penting Bagi setiap pengguna Sistem operasi berbasis unix Jadi dengan mempelajari hal ini Kita bisa Menggunakan linux Dari 6 besar Distro mulai dari slackware Debian Suse Red Hat Red Hat Gento Dan arch linux Dan keturunannya BSD Seperti misal NetBSD FreeBSD OpenBSD Dan yang lain Solaris Dan unix Bahkan unix Nah Apa yang membuatnya istimewa Yang istimewa adalah Anda bisa mempelajari linux Tanpa memiliki buku Bahkan tanpa internet Hanya dengan Membaca Salah satu dari tiga hal ini Oke Pelajaran ini adalah pelajaran membaca Jadinya Saya akan singkat aja disini Saya tunjukkan dasar-dasarnya Ini disikirkan dulu Ya Pada dasarnya Perintah seperti LS CD LS RM RM MKDIR Terus CP MV LN Perintah-perintah yang berbasis Basic Sistem untuk Management directory Seperti ini Atau Sistem management paket Di ubuntu ada PT Gat Ada TPKG TPKG Dua hal ini Kemudian Di linux juga kita temukan Tar Untar Zip Unzip Dan program-program yang lain Utility-utility yang lain Yang itu bahkan termasuk Di dalam Genu Genu utils Kalau misalkan Anda menggunakan GJC Itu Juga Anda akan Mendapatkannya Apa yang Anda dapatkan Anda akan mendapatkan Segala macam Dokumentasi yang penting Yang itu dibutuhkan Ketika Anda menggunakannya Saya beri contoh Kita akan Berkutat pada hal yang sederhana dulu Dengan ls Perintah ls ini Ya Perintah ls ini Punya Help Gimana cara memanggil helpnya Ls Minus Minus Help Ya Enter Dengan ini Kita bisa mengetahui Help ini Perintah apa Ini List information about the files The current directory By default Ls ini Adalah perintah untuk Membuat daftar informasi Melihat apa saja isi Files Dari directory saat ini Nah Cara pemakaiannya Nah ini Sudah diberitahukan Di dalam Help Yaitu Ls Kemudian Spacy Kemudian Option Ya ini option Ini optionnya Ini disini Contoh-contoh optionnya Kemudian nama filenya apa Seperti itu cara pakainya Nah Disini kita bisa melihat Bahwa ls itu memiliki Yang disini sebut argument ya Ini option Minus a atau Minus minus all Nah Ini yang seperti ini Sudah biasa Di dunia linux Kita Bisa Memperoleh Versi singkat Atau versi asli Kata-kata dalam bahasa inggris ini Yang lebih manusiawi Dan kita bisa Kalau sudah ngerti yang Versi manusiawinya Kita bisa menggunakan Yang singkat Seperti ini Oke Ini contoh Help Kalau Anda tahu Hal ini seperti ini Maka Selain ls Kita punya rm Nah Rm itu juga punya Rm min-min help Ya Pasti panjang Nah Seperti ini Disini Kita tahu bahwa Rm ini adalah kependekan dari remove Dia fungsinya untuk menghapus Nah Kita melihat banyak Option disini Ya Oh iya Saya tunjukkan cara pemakaiannya ya Ls tadi Ls Min-min help Kita baca disini Oke Kita baca disini Ini ls Caranya ls Option Lalu file Oke Kita lihat optionnya apa Misalkan kita pilih salah satu Ini Yang min-min all Do not Ignore Entry Starting with dot Oke Ini artinya Adalah Kalau kita pakai ls Min-min all Kita Akan Membuat list Melihat daftar Dari semua file Tidak ada yang terkecuali Karena sebenarnya Ketika kita ketik ls Begitu saja Semua file yang Namanya Berawalan dengan titik Itu tidak ikut Dituliskan di terminal Oke Sekarang kita coba Ls Min-min all Enter Nah Tadinya kan Tidak seperti ini Sekarang kita bisa melihat File-file yang namanya Diawali dengan titik Nah yang diawali dengan titik ini adalah Konvensi umum Di linux itu Bahwa Setiap file yang Berawalan dengan titik itu Pada dasarnya tidak diperlihatkan Nah Baru ketika kita Gunakan Ls Min-min all File yang berawalan dengan titik Tadi akan diperlihatkan Oke Itu seperti itu caranya Nah Sekarang Ls Min-min all Lalu disini kita bisa Menuliskan alamat Folder yang ingin kita lihat Master Dokumen Nah Tadi kan Secara default kita Melihatnya di Direktory yang saat itu Nah sekarang yang Sini Nah Seperti ini caranya Oke Sudah Sekarang kita Beranjak ke Man Man ini Kependekan dari Sebuah program yang Tugasnya untuk Membuka Manual page Manual page Ini adalah Suatu dokumen Yang Dibuat oleh Sengaja dibuat oleh Developer setiap program Yang itu Terstandardisasikan Dan nantinya Dia akan Bisa kita Baca Di terminal Dan Sebagai kelanjutannya Bisa kita Cetak Bisa di print Ke kertas Itu tujuannya Dibuat nyaman Misalkan Nanti kita sudah pakai Ls ya Ls Min-min help Kita juga punya Aman Ls Nah ini Dua dokumen yang berbeda Sudah Ya Lihat disini Kita bisa melihat Bahwa Ls ini Sama seperti tadi Kita dijelaskan Namanya Artinya apa Fungsinya apa Kemudian Cara pakainya Bagaimana ini Kemudian Ini option-optionnya Yang tadi Sama seperti Help tadi Help itu Sebenarnya Lebih ringkas Daripada Man Karena Main page ini Lebih panjang Ya Seperti ini Nanti Cara pakainya Juga sama Kita baca Kemudian Kita cari Apa yang kita Perlukan Di dalam Dokumen ini Misalkan Oh saya inginnya Ls Melihat secara Rekursif Seluruh file Di dalam Seluruh Direktori Di dalam Di dalam Dan di dalam Itu bisa terlihat Semua Nah ini Bisa pakai Menggunakan Ini Menggunakan Option Rekursif Oke Seperti itulah Dan masih banyak lagi Option yang lain Kita Tidak akan Menggunakan Semuanya Tetapi Dengan man Ketika kita Memerlukannya Kita bisa Membacanya Oke Tuh man Sekarang info Info Ls Apa bedanya Kita buka aja Ya Lebih panjang Dari man Adalah itu Info Nah Apa bedanya Info Dengan man Sebenarnya Bagi seorang Mengguna Biasa Man itu Sudah cukup Namun Man adalah Tradisi Unix Sistem operasi Yang telah ada Jauh sebelum Linux Dan Linux Itu dibuat Untuk Kompatibel Dengan Unix Untuk mirip Unix Dan untuk Bisa Menggantikan Unix Linux Itu sendiri Bukan Unix Namun Linux Membawa tradisi Unix Salah satunya Adalah Man Nah Waktu berlalu Proyek Gnu Richard Stallman Tidak seberapa Menyukai Man Mereka Membuat Sendiri Sebuah Sistem Yang dinamakan Info Yang disana Setiap Produk Gnu Itu Pada dasarnya Akan memiliki Info Seperti Misalnya LS Dia lebih Lengkap Dan lebih Panjang Dokumentasinya Dibandingkan Dengan Man Secara Umum Ya Jika Anda Membutuhkan Hal yang Lebih lengkap Daripada Man Karena suatu Saat Anda Akan membutuhkannya Gunakan Info Jadi Anda Telah memiliki Tiga Tiga hal yang penting Disini Help Man Dan info Ketika Anda Tidak mengerti Cara menggunakan Sebuah program Misalkan APTGET Anda ketik saja Man Spasi APTGET Baca Disini Apa gunanya Kemudian Apa saja Yang Dia miliki Perintah Perintah Turunan Yang dia miliki Kemudian Di bagian akhir Anda bisa melihat Disini Bagaimana Cara melaporkan Bug Siapa penulisnya Siapa pencipta Programnya Kemudian Anda juga bisa Melihat Hal yang sangat Sangat penting Yaitu Files Maksudnya Files Disini File Yang berhubungan Langsung Dengan APT Misalnya Ini Sources Tutlist ETC APT Sources Tutlist Ini Berkas Yang penting Sekali Karena Berisi Alamat Server Tujuan Dari Yang ini Ini Juga Nantinya Akan Berisi Alamat Alamat Yang lain Kita Kalau Memasukkan PPA Baru Masuknya Kesini Alamat Kemudian APT Conf Kita Mengonfigurasikan Hal-hal Penting Misalkan Proxy Juga Disini Dan Yang Lain Ini Var Cache APTR Shift Ini Sebuah Folder Yang Disinilah Semua File Yang Di Download Yang Di Unduh Oleh APT Disimpan Semua Dep Itu Disimpan Di Dalam Sini Oke Dan Yang Lain Ini Hal Yang Sangat Penting Jadinya Anda Tidak Usah Bingung Nanti Ketika Anda Sendirian Ketika Belajar Linux Anda Tidak Perlu Merasa Sendiri Karena Anda Memiliki Semua Buku Yang Anda Butuh Sebagai Penutup Kita Bisa Memfilter Memfilter Dua Hal Yang Pertama Kita Bisa Melakukan Googling Tanpa Internet Googling Sebuah Kata Kunci Yang Kita Inginkan Itu Beradanya Di Man Yang Mana Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Apropos Apropos Kita Mau Cari Apa Misalkan Standard Input Output STDIO STDIO Oke Dia Adanya Di Man Yang Mana Misalkan Kita Buka Enter Jadi Gunanya Apropos Ini Adalah Untuk Mencari Man Untuk Mencari Man Page Nah Kita Lihat Disini Nah Ada Disini Dia Dia Ada Di Halaman Di Seksyen Tiga Berarti Kita Ketiknya Man Tiga Sesuai Nomornya STDIO Kita Kita Bisa Melihat Bahkan Tidak Hanya Man Man Page Untuk Program Tapi Kita Juga Punya Di Dalam Linux Kita Linux Programmer Manual Kita Mendapatkan Buku Lengkap Mengenai Header Yang Kita Miliki Ini Bagaimana Spesifikasinya Cara Pakainya Bagaimana Dan Isinya Apa Saja Disini Kita Bisa Lihat Fungsi Fungsi Yang Dimiliki Oleh Sebuah STDIO Ini Apa Kita Bisa Lihat Disini Contohnya Disini Print F Ada Scan F Disini Oh Ya Scan F Print F Yang Seperti Inilah Nah Seperti Itu Apropos Misalkan Kita Pengen Tahu Apropos Tentang Misalkan DPKG Kita Punya Banyak Sekali Disini Dokumen Dokumen Yang Berhubungan Dengan DPKG Seperti Itulah Nah Yang Kedua Filtering Di Dalam Text Dokumen Misalkan Di Dalam Man Man LS Tadi Kita Ingin Hanya Baris Yang Memiliki Tulisan Rekursif Dengan Pipe Ini Pipe Namanya Pipa Tombolnya Ada Di Backspace Oh Maksud saya Backslash Backslash Shift Backslash Grab Perintah Grab Global Regular Expression Nah Lalu Ini kata kuncinya Seperti Google Kita bisa melihat Disini Ya Enter Nah Ternyata Dengan Man LS Grab Recursif Kita Nggak perlu Membuka Man Yang Panjang Cukup Kita Potong Dimana Kita ingin Melihatnya Oke Disini Jadi Recursif Kita bisa Capai Dengan Opsi Main-main Recursif Atau Main R Besar Itu saja Nah Oke Cukup sekian Tutorial Seri ketiga Kali ini Anda Telah Belajar Man Info Help Ya Kemudian Apropos Dan Cara Memfilter Dengan Pipa Tadi Pipa Grab Kata kunci Oke Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh